Ah, serem ya! Tahu gak sih kecelakaan pesawat di Indonesia sudah terjadi sebanyak 9 kali dalam 10 tahun terakhir. Bureau of Aircraft Accident mencatat ada 1.182 kecelakaan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018. Hmm, Science Lovers penasaran gak? Apa sih yang menyebabkan pesawat-pesawat ini jatuh? Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Transportasi massal menggunakan pesawat terbang sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Bahkan ada 3.500 penerbangan domestik tiap hari. Bukan cuma karena cepat dan nyaman, tapi transportasi pakai pesawat juga bisa nambah postingan kamu di Instagram, kan? Meskipun kemungkinan kecelakaan pesawat sangat kecil, yaitu 1 banding 16 juta, tetap saja kecelakaan pesawat adalah hal yang menakutkan untuk kita. Nah, berikut adalah 4 penyebab umum kenapa pesawat bisa kecelakaan. Human Error Yap, siapa sangka? Kesalahan manusia adalah hal paling utama loh penyebab dari 1020 kecelakaan pesawat. Biasanya, kesalahan ini berasal dari kurangnya kemampuan dasar awak pesawat dan keputusan yang salah. Biasanya, kemampuan pilot seperti penglihatan dan kecorobohan saat mengendalikan pesawat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tidak mengecek pre-flight please atau daftar sebelum melakukan penerbangan? Pada tahun 2014, 7 kematian di dalam pesawat bisa dihindari, jika daftar ini diperiksa dengan benar oleh pilot dan awak pesawat. Selanjutnya adalah keputusan yang salah. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor pilot yang lelah. Maka pada suatu penelitian, jam kerja pilot berbanding lurus dengan kecelakaan yang terjadi loh. Cuaca Kalau mobil tabrakan, mungkin masih biasa. Tapi gimana kalau yang tabrakan adalah dua pesawat yang sedang terbang? Kedengaran mustahil ya. Tapi jangan salah, ternyata pada tahun 1977, dua pesawat Boeing 747 mengalami tabrakan saat terbang karena kabut tebal. Menurut data Study of American Airplane, 25% dari seluruh kecelakaan pesawat yang terjadi sejak tahun 1982 hingga 2013 disebabkan oleh cuaca lho. Faktor cuaca ini adalah pengendapan udara, awan rendah, dan kabut yang dapat mengganggu kemampuan mata pilot. Masalah cuaca ini banyak dialami pada bulan Desember dan Januari. Pantas aja ya kita sering mengalami lama mendarat karena cuaca buruk. Kerusakan Mesin 23% masalah pesawat mulai dari gagal terbang hingga kecelakaan adalah karena kerusakan mesin. Biasanya pesawat mengalami kerusakan pada turbin pesawat disebabkan kurangnya bahan bakar, terkena abu vulkanik, bahkan adanya burung dalam mesin. Huh ada-ada aja ya burung ini, kok dalam mesin pesawat? Yang kedua adalah pillow tube, yaitu sensor di sisi pesawat untuk mengetahui kecepatan pesawat. Kecelakaan Airbus A330 dan Air France yang menelan 228 korban dikarenakan pillow tube pesawat membeku. Kenapa sih kalau sensor ini rusak? Jika sensor ini rusak, pembacaan pesawat akan salah. Bisa saja terlalu lambat dan menyebabkan pesawat jatuh. Atau sebaliknya, kalau terlalu cepat, pesawat yang terlalu cepat bisa hancur di udara lho. Sabotase Siapa sih yang gak lupa kasus yang mendunia? Di saat, dua pesawat disabotase oleh kelompok teroris, lalu ditabrakan ke gedung World Trade Center New York yang menyebabkan 2977 kematian pada September tahun 2001. Bukan cuma teroris, kasus sabotase juga pernah dilakukan oleh pilot lho. Wah, kok bisa? Nah, pada tahun 2013, Muzambique Airlines mengalami kecelakaan dengan 33 korban. Dari dalam black box, ditemukan rekaman co-pilot yang tidak bisa masuk ke dalam ruang kendali. Pesawat yang menukik tajam menuju daratan dan pilot yang tidak mengontak menara pengawas. Bukti ini membuat yakin bahwa penyebab jatuhnya pesawat adalah sabotase dari pilotnya sendiri. Serem ya, semoga kita terhindar dari kejadian seperti ini. Tempat Duduk Terbaik Setelah membahas penyebab pesawat jatuh, sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak membahas kesempatan selamat penumpang berasarkan kursi yang ditempati. Tahun 2017, Popular Mechanics menganalisa bahwa tingkat keselamatan penumpang kursi adalah kursi belakang yang punya keselamatan lebih besar lho. Ini mungkin juga menjadi alasannya kenapa black box di bagian belakang pesawat. Hmm, ternyata kecelakaan pesawat punya banyak sebab ya, tapi jangan sampai sense lovers takut untuk menggunakan pesawat. Indonesia melesat naik menuju peringkat 55 pada tahun 2017 tentang keselamatan penerbangan. Jadi jangan lakukan maskapai di Indonesia ya. Gimana pembahasan tadi? Menarik juga kan? Komen di kolom komentar mengenai pengalaman kamu saat ada dalam pesawat. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang takut naik pesawat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sense lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.